Tengok kemana Ada banyak orang, ada dua orang, dan satu tidak tahu itu anak sekolah atau kayak mana rupanya Terkait dengan anak perempuan yang akan dijual kepada komodal, dia mantau Anaknya sudah aku bawa dan orang tuanya sudah Kalau kau tidak mau ngasih tahu, berarti kau berurusan denganku Kalau kau tidak mau ngasih tahu, berarti kau siap nanti ku patahkan rahang Ini aja, Bung pulang aja ke Tono, saya lagi lagi janji sama temenmu, dua anaknya, udah beli pulang aja Yang berjanjian dengan kau itu, sudah aku bawa pulang Nah dengar, gimana korban-korban yang lain? Yang korban yang lain, itu hakku wah, mau diapelin juga Dan kau tidak mau pulang dari sini? Tidak, kan Jadi kau mau ngetes dengan aku di sini? Ya, ayo Mau duel berarti? Ya, asya Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita sudah di salah satu tempat Kita mendapatkan informasi Dan yang tadi, dimana si preman-preman itu Yang mau membeli anak-anak gadis dan anak-anak perawan Nah sekarang kita mau menyambangi di tempat ketuanya preman Sebagai penadanya, makanya aku sedang berkoordinasi dengan kru kita Aku dengar kru kita sudah ada di sana dan sudah memantau preman itu dan kita akan sergap Karena kalau kita biarkan si preman itu berkira dan mereka semua ini akan terus-terusan dan tidak akan berhenti Jadi nanti takutnya semakin banyak korban yang lainnya Perhatikan yang atas juga pula ya Perhatikan yang atas juga pula ya, kameramen Ini sudah dilapkan tapi ya Sudah Sudah Berarti selaman Baik Sahabat Sebelum kita berangkat seperti biasa Kita membaca salawat Mudah-mudahan dengan salawat ini Kita dilancarkan Kita diselamatkan Kita juga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa asgili zhanimin bi zhanimin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa asgili zhanimin bi zhanimin Wa akhrizna min baynim salimin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Salawat-salawat dan salawat Mudah-mudahan dengan salawat ini Kita dilancarkan di perjalanan Mudah-mudahan dengan salawat ini Kita dijauhkan dari marabaya Dan mudah-mudahan dengan salawat ini Kita dipertemukan dengan kanjeng nabi muhammad Kameramen Kau sudah siap? Udah Siap? Berarti kalau kau sudah siap Kau harus siap semuanya Karena preman ini luar biasa Jangan sampai nanti kau dicong-cong diburi Bia tak Enggak dek Ayo Kau ini kan perempuan Tidak bisa lari Tidak bisa apa Tapi kau sudah bawa kuih kijang? Sudah bawa Sopetong Lasma? Gana maswa bawa? Madu? Bawa KB? Segala anak Nah ini buat para sahabat Dimanapun sahabat berada Dengar baik-baik para sahabat semua Bila sahabat semua ingin ke tempat Kimbercon Dan bila sahabat semua ingin langsung Berhadapan dengan Kimbercon Ataupun berkonsultasi Ataupun berobat kepada Kimbercon Silahkan sahabat datang ke tempat Kimbercon Kalau para sahabat ini tidak tahu Dimana tempatnya Kimbercon Kuarahkan sekarang Kimbercon sekarang berada di tempat Di Maja Kali Maya 2 Klaster Kali Maya 2 Di sini Para sahabat saja dimanapun berada Kalau sahabat semua ingin ke tempat Kimbercon Dan langsung berkonsultasi Dan berobat kepada Kimbercon Silahkan Caranya Untuk para sahabat yang mempunyai mobil pribadi Ataupun motor pribadi Silahkan sahabat simpan nomornya Kimbercon Di Youtube-nya Kimbercon Nanti silahkan sahabat tanya kepada adminnya Nanti akan diarahkan oleh admin Dan admin akan menyerlokkan lokasinya Kimbercon Insya Allah sahabat akan sampai di tempat yang sahabat 7 Dan di sini kepada sahabat semua Untuk para sahabat yang ingin menaik angkutan umum Termasuk B Silahkan sahabat semua Kameramen Silahkan sahabat semua Harus tahu juga Patokannya sahabat tujuannya naik bis Turun di Bela Raja Sesudah di Bela Raja Tinggal sahabat naik angkut lagi Turun di Adiasa Sesudah di Adiasa Sahabat naik ojek ke arah Maja Nanti di sana Tanya saja tempat Kimbercon dimana Dan satu lagi itu para sahabat juga bisa naik kereta Berpatokannya di stasiun Maja saja Karena dimanapun sahabat berada Stasiun Ibu Kota Jakarta Stasiun Depok Stasiun Bekasi Stasiun Tanabang Manapun sahabat semua Yang penting tujuannya itu stasiun Maja Sesudah di stasiun Maja Sahabat tanyakan saja kepada tukang wajik Nanti di sana Sahabat akan dituntun oleh tukang wajik Ke tempatnya Kimbercon Karena insya Allah Semua juga sudah tahu tempatnya Kimbercon Baik Selalu berhati-hati Jangan sampai Kau ini gagal fokus Jangan sampai Kau ini Mualamun Karena kita harus berantah semua ini Kalau tidak kita berantah semua Kasian nanti Jika orang-orang Nanti agak terluka Kita harus strategi Karena di dalam banyak sekali Tuh Ini pereman-pereman Yang kelakuannya musik-musik kan begini Mereka sedang mabuk-mabuk Pesta-pesta Sudah terdengar dari sini juga Kita harus siapkan amunisi ini Buat sembur mereka semua Ayo Bismillahirrahmanirrahim Tengok kemana-mana Kupikir ada Ada banyak orang Ada dua orang Dan satu Tidak tahu Itu anak sekolah Tidak mana rupanya Terlihat tidak Terlihat tidak Astagfirullahalim Waduh Ayo kita masuk saja ke sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa kamu? Apa? Sekali kamu masuk ke sini Jelas aku berani masuk ke sini Aku ada perlu dengan kau Perlu apa dengan sama saya? Bro Terkait dengan anak perempuan yang akan dijual kepada kau Modar dia mantau itu dinyata Nah dengerin ya teman-teman Saya dari tadi menunggu Katanya mau bawa anaknya sama saya Mau jual Dia udah pinjem ngasih DP sama saya 50 juta Dia katanya mau bawa anaknya sama saya sekarang Ternyata dia dari tadi saya tungguin belum datang juga Anaknya sudah aku bawa Dan orang tuanya sudah kutobatkan Kameramen disana Sini kau Bisa macam-macam kau disini Dengan Ayo dengar baik-baik Aku datang kemari Sudah jelas-jelas ini ingin mengingatkan kepada kalian semua Jangan kalian lakukan terus-terusan Jangan kalian teruskan bisnis-bisnis kau ini Macam-macam kalian semua disini Aku paham Otak selangkangan Yang ada dalam pikiran kalian itu cuma momok saja Anda jangan macam-macam disini bro Kau yang terus macam-macam Kau masih anak sekolah disini Kau ikut-ikutan dengan preman Nah emang kenapa hak saya itu mah Hei aku tahu ini hak kau Seharusnya kau ini belajar cari ilmu Kau lebih pintar lagi Jangan mau kau dibodoh-bodohi sama orang Nah itu mah urusan saya Emang selesai anda apa? Aku tanya Jadi urusanku sekarang Kalau kau ini sudah melakukan apa Menyakiti orang dan merugikan orang Itu jadi urusanku Kau ini seharusnya pintar Kau ini seharusnya bijak lagi Jangan cuma karena kau dibayar oleh preman Ini abang-abangan kau Iya lah Jangan kau dibayar sama abang-abangan kau Kalau kau mau Jangan karena kau takut Sama abang-abangan kau Kau mengikuti apa maunya dia Ya mau gimana lagi kan Dia abang-abangan saya Kau ajarkan anak-anak sekarang begini Iya dia sekolah sama saya Dia biar tahu gimana caranya Ngambil uang begitu Astagfirullahaladzim Bro Sudah banyak sekali preman-preman yang aku berantas Sudah banyak sekali orang-orang Dukun-dukun zolim yang sudah aku berantas Jangan sampai nanti kalian semua juga yang aku berantas disini Tidak semudah itu Kamu mau berantas kami Tidak semudah itu maksudku Kami udah diisi ilmu kok Eh dengar baik-baik Aku disini Mengingatkan kepada kalian Dan aku juga disini Mau menanyakan kepada kalian Dimana saja Korban-korban yang lain Perempuan-perempuan yang sudah kau beli Mau kau bawa pulang Mau kau amankan semua Emang kamu siapa Nanya-nanya dia Mau kau selamatkan mereka semua Mau kau bebaskan mereka semua Karena aku tahu kau disini adalah ketuanya Dan ini adalah anak buah kau Iya betul Ini anak buah saya Cepat bicara dimana Kalau gua gak mau ngasih tau Kamu mau apa Kalau kau tidak mau ngasih tau Berarti kau burusan denganku Kalau kau tidak mau ngasih tau Berarti kau siap nanti kupatahkan rahang-rahang kalian semua Eh anda jangan macam-macam disini Kau yang tahu semacam-macam Disitu ya macam-macam disini Kau ini masih anak kemarin Kau masih bersekolah kau ini Malah ikut-ikutan dengan pereman-pereman bodoh Bukannya kau belajar di rumah Kerjakan PR kau Di penampilan Penampilan Aku tahu ini Eh dengar Jangan kau ikuti ini macam orang biadab seperti ini Kalau contohnya dia tidak betul Jangan kau ikuti Contoh yang baik Ini boleh kau ikuti Kau disuruh Ini baik ini dia Ngejarin saya Baik dari mana Suruh curi perempuan Kau bilang baik Iya itu baik Baik dari mana Ya itu coba uang Astagfirullah Bengerin itu Pak Ustaz Ya Allah Ya udah sekolah sama saya Biar dia pinter Bro dengar Kuingatkan Kau ini lebih baik sekolah belajar yang betul Jangan kau ikuti dia Banyak sekali korban itu yang Dimakan sama dia Kalau kau punya adik perempuan Kalau kau dimakan sama bos Kau mau tidak Tidak mau kan Ya kan sepala Gak dapet uang Kan ini dapet uang bro Kau belajar saja Fokus Jangan kau ikut-ikutan dengan pereman Jangan kau ini Bergabung dengan pereman-pereman Tidak ada fadahnya Yang ada nanti kau ini terjerumus Makanya banyak sekali orang-orang Tauran-tauran Diajarin sama mereka semua Jangan kau ikuti jejak mereka Nah itu harusan saya Udah jangan ceramain disini Gue gak akan mengumpan sama gue Kamu ngomong apa kek Apa kek Gak bakal mengumpan kamu Eh bro dengar Dengar pula ya Kau hentikan semuanya Jangan kau lakukan seperti ini terus Memang kamu siapa suruh hentikan gue Aku keling Kamu keling Aku keling dari Banten Aku santuin Yakin Ocea Aku yang berantas Dukun dan pereman-pereman Yang punya ilmu hitam Aku berantas Orang-orang gelin Yang menyakiti orang-orang lain Paham kau Kau pulang-pulang Jangan ikut campur 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 Dia disini ini cari uang Justru kameramanku pintar Bijak Saluh cakup dengarkan Kau tidak mahluk pada perempuan Dia saja mau ikut denganku Memberantas pereman-pereman macam kalian semua Nah dengerin Bung Apa? Ngapain malu Dia cari uang Saya cari uang Bung Cari uang Kau ini salah Kau ini harus pintar Kau lebih baik pulang ke sana Cuci kaki tidur Jangan kau Jangan ngeremain gue Emang mentang-mentang gue Seberang sekolah lalu ya Tidak peduli kau ini Maksudnya harus aku kasih pelajaran kau ini Sudah pulang aja Setan kau ini Terus kamu mau apa sekarang? Pantas saja banyak sekali Anak-anak sekolah Yang tahu orang sekarang Ternyata Oknum-oknum Cuma adalah ketua-ketuanya Menghasut Jangan sampai-sampai Anak-anak sekolah ini bertawuran Setan kau ini Itu yang setan Bung Kau yang setan Seharusnya kau ini punya etika Punya adab Kalau kau ini sudah sekolah Seharusnya kau ini tahu Mana yang salah Mana yang betul Jangan kau petang-petang Seperti jagoan Bung Aku cari uang Gagian apapun caranya Kami tetap hasil menghasilkan uang Tahu Astagfirullahaladzim Eh dengar Aku kasihan sama kau Masih muda Dwi kau pulang sekarang Jangan ikut campur masalahku Biar aku berusaha dengan dia Dia urusan lu Sama gue Urusan gue Astagfirullahaladzim Gini aja Bung pulang aja Keseorang Sama temen gue nih Dia katanya mau jual anaknya Udah beli pulang aja Yang berjanjian dengan kau itu Sudah aku bawa pulang Justru aku tahu tempat kau dari dia Makanya kau yang mau beli bukan Iya Makanya kau sekarang berurusan denganku Berarti kamu udah menggagalkan rencana gue Jelas harus kugagalkan Kalau tidak kugagalkan Yang ada nanti dia kecelakaan Perempuan itu Dia ada kau Eh dengar Gimana korban-korban yang lain Ngapain nanya-nanya Yang korban yang lain Itu hak gue Mau diapain juga Dan kau tidak mau pulang dari sini Tidakkan Oh jadi kau mau ngetes denganku disini Ya ayo Mau duel berarti Ya siap Oh jadi kau mau menantangku satu Iya lah Oh baik Dia mau menantangku Ayo aku kasih pelajaran kepada anak bocah ini Kurani kau Setan kau Ayo Bung 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 mana bung dengar eh bro pulang saja jangan ikut campur urusanku disini aku berurusan dengan dia kamu yang pulang jangan ikut campur urusan gue astagfirullahaladzim kalau kau tidak mau pulang tidak mendengarkan jangan sampai nanti aku siksa kau disini kalau bisa kau meniksa kami astagfirullahaladzim Allah oi siapa selamat menikmati rapet dia apa kan temen gue kau masuk anak sekolah sekarang kau sesatkan mereka semua dengan kau ini babi kau ya astagfirullahaladzim rapet garam asma kameramen mana kameram asma aku butuh garam asma disini kita ramai bismillah ya Allah aku bakar kalian semua Allah panas 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 sini kau panas 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 sebelum ku tanyakan sesuatu sebelum ku tanyakan siapa dan dimana korban-korban yang lain kubakar kalian dengan air kromasunan gonang bismillah panas 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 tambah panas kalian semua enak kok panas dengar disini katanya bebek kok masih sekolah dengar apa yang ditawarkan sama buas kau ini sama abang-abang kau suruh suruh apa jual wanita bang jadi kau juga menggendap juga kau punya ilmu juga kau punya ilmu dari abang-abang kau dapetkan dari mana ibu kau dan sesudah kau gendap kau ajak dan kau nikmati ternyata kau dalangnya setan kau dengar bebek dimana korban-korban yang lain ya tidak tau bang yakin kau tidak tau jangan sampai kukupasi pelajaran kau ini masih anak kemarin kau cepat gimana saya tidak tau bang setan kau seharusnya kau ini berada di sekolah dan kau belajar di sekolah kau tiru guru kau kau paham guru kau kau dengarkan guru kau kau dididik itu buat sopan santun biar kau ini tau jalan yang betul dan yang mana mana yang tidak boleh dilakukan mana yang boleh dilakukan jangan kau sudah sekolah tapi kau melakukan hal yang seperti ini kau menuruti apa kata orang lain demi uang kau ya saya butuh uang bang butuh uang butuh kau masih belajar kau masih sekolah kau fokus saja sekolah jangan kau macam-macam sering kau membuat bukuan disini sering bang dia yang menyuruh iya bang kok yang menyuruhnya iya memang kenapa kalau gue ay tulak cangkeng kayaknya baik bang saat yang dihantem cangkeng kau ini dimana korban-korban yang lain gak perlu tau kau ha dimana korban-korban yang lain tidak tau gue bos gue yang baik bang tidak mau berbicara babi ingatlah baik aku tidak akan tinggal diam kalau kalian tidak mau berbicara sama sekali jangan sampai nanti aku binasakan kalian semua cepat bicara dimana tidak mau tidak mau yakin kalian tidak mau berbicara tidak yakin kalian tidak mau mengatakan kepadaku tidak kami gak mau berbicara sama bos kami aku pegang dada kau jantung kau kuremukkan dengan tanganku berbicara kalian semua sudah aku bilang tak akan aku kasih kesempatan kepada kalian semua kalau kalian semua tidak mau mengakuinya kalau kalian semua tidak mau berbicara kepadaku cepat katakan cepat katakan aku mau Bismillahirrahmanirrahim Tabah panas kalian semua Aku punya kejutan oleh kalian semua Karena kalian semua ini Yang pertama harus dikasih pelajaran Kalau kalian tidak mau mengatakan Dan kalau kalian tidak mau berhenti Kalian tidak mau sadar Aku punya sesuatu untuk kalian semua Berdiri Berdiri kau Dengarkan baik-baik untuk kau Tidak apa-apa kameraman Ini sudah aku tak cabut ilmunya Dengan RK Masudan Bonang Aku semburkan ilmunya sudah rotok langsung Ketiaman Bismillahirrahmanirrahim Dengarkan baik-baik Untuk kalian itu kalian berdua Untuk orang yang aku sentuh Untuk orang yang aku sentuh Dengarkan baik-baik Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Relax Lebih dalam lagi Dengarkan kata-kataku Untuk kalian berdua Dengarkan Kuperintahkan kalian semua Dan kalian tidak akan pernah menolaknya Dan kalian akan mengikuti setiap perintahku Dan kalian akan mengikuti setiap kata-kataku Anggupkan kepala kalian Bila kalian paham Dengarkan baik-baik Bila nanti hitungan sampai ketiga Kalian akan bangun Dan kalian akan mengikuti setiap apa kata-kataku Dan kalian setiap akan mengikuti setiap apa yang aku perintahkan kepada kalian Paham? Dengarkan baik-baik Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Ketika nanti hitungan sampai ketiga Kalian berubah badan kalian seperti monyet Dua Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Tiga bangun Apa mau kalian seperti monyet terus? Saya monyet apa meyong saya Kalau kalian tidak mau seperti monyet terus Berhenti kalian katakan di mana Dia monyet apa meyong dia Cepat Aku buat kalian nocet-nocet kayak pocong Ayo Sini kau Dengar Aku biasanya kejam ini belum seberapa Locet-locet lagi Udah bang Udah apa? Sakit bang Sakit capek bukan? Ya makanya berbicara Tidak mau berbicara? Aku tidak mau berkhianat bang Tidak mau berkhianat? Diam Mau diapakan kameramen? Saling kebiri Dua-duanya Baik Dengarkan Untuk kau Untuk kau berdua Untuk kau berguah Dengarkan Karena kau disini suka main perempuan Karena kau disini suka menculik perempuan Sini kau Dengarkan Berdiri baik-baik disitu Kau kebiri dia Kau kebiri dia Kau pegang latau-lato dia Dan kau pegang latau-lato dia Bismillah Bismillah Ya Allah Tau usah nangis kau disini Bismillah Pegang Pegang Penjajan keras Ini pelajaran buat kalian semua Mangkanya tau usah macam-macam kepada aku Aku sudah geram dengan kalian semua Apa? Lebih keras lagi Pecahkan biji kalian masing-masing Pecahkan atau kalian masing-masing Pecahkan Tidak mau berbicara Bingung kalian tidak bisa melawan Kalian bisa bergerak sendiri Bingung Lepaskan tangan kalian Berdiri Apa lah? Apa kameranya men? Kayaknya kurang Berarti Apa? Jadi Bikin dia gila Dan disuruh salah satunya Menggigit lato-lato nya Iya Baik Dia Dengar baik Aku tidak main-main lagi sama kau Kalau kau tidak mau berbicara kepada aku Kalau kau tidak mau berbicara kepada aku Aku habis sih kau disini Dimana korban-korban yang lain Tidak takut Yakin kau? Yakin Kau tidak akan bisa melawan lagi sekarang Kau doang Untuk kalian berdua Untuk kalian berdua Dengarkan baik-baik kata-kataku Dengarkan baik-baik kata-kataku Dengarkan baik-baik kata-kataku Bismillah Ketika nanti ku perintahkan kalian Kalian ikuti apa kata-kataku Dan kalian disini Ketika kalian melihat Kayu disana Dan kalian seolah-olah itu Adalah perempuan yang seksi Itu adalah perempuan yang molek Itu adalah perempuan yang bahenol Dan kalian disini Akan memeluk kayu itu Dan kalian Akan berebut satu sama lain Satu Dua Tiga Cepat Cantik Cantik Peluk 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 Cepat peluk 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 Macam-macam Ini pelajaran buat mereka semua Tidak apa-apa sahabat Apa? Hah? Alomamo Baudinya mantap Kenapa badinya? Kayak gitar sepanjol Mantap Jangan Betapa? Kenapa? Betar kau Simak Kepat kau Kalau Sekarang Sini Kalau diam disitu Bismillah Diam Sini Sini dengarkan baik-baik kata-kataku kau dengar begitu nanti ku suruh kau ku peringati kau kau akan melihat cewek cantik sekali bila kau melihat rambut panjang kau akan melihat itu seolah-olah adalah biduan yang paling seksi biduan yang paling cantik dan itu adalah biduan yang paling montok dan itu adalah kriteria kau ketika hitungan sampai tiga kau akan peluk-peluk dia seolah-olah dia adalah perempuan satu, dua, tiga cantik banget peluk 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 jangan lepaskan jangan lepaskan peluk jangan lepaskan jangan lepaskan peluk saja peluk jangan dilepaskan macam-macam ayo peluk makanya dia tidak akan melepaskannya makanya kalau ini mau berbicara atau tidak terbicara tidak jangan sampai nanti kau ini gancet seperti ini terus-susan biarkan saja yakin kau tidak mau berbicara tidak peluk lebih cepat peluk peluk terus diam-diam diam-diam macam diam-diam peluk terus kalau bicara tidak tidak peluk terus yang kencang diam-diam diam-diam peluk diam-diam apa maksud gue iya mau kemana lo diam-diam bicara cepat diam-diam bicara bicara cepat bicara cepat oh tidak mau dalam hitungan kalian kalian sadar dan berdiri dengarkan baik-baik kalian itu semua dengarkan baik-baik dengarkan baik-baik kuperintahkan kalian semua nanti kuperintahkan kalian semua nanti saling berhadapan 1,2,3 berhadapan disini kau ini pelajaran kepada orang-orang yang sudah membangkang ini pelajaran kepada orang-orang yang dimana mereka ini melakukan kesalahannya sangat fatal dengar hati-hati akan kusugasi siapa saja yang berbuat galim dengar bismillah aku buat kalian ini berpelukan pelukan diam diam bismillahirrahmanirrahim kubuat kalian ini rapat seumur hidup nah kau mau apa sekarang ayo mau bicara tidak mau bicara tidak 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 mau kau mau seperti ini terus kecekek mau bicara tidak tidak kalau aku mau lepas kau berbicara tidak yakin tambah rapat ini kita tinggalkan apa kita bawah dia tidak mau berbicara berarti kita lumpuhkan kameramen dia tidak mau bicara berarti kita habiskan ya sudah bismillahirrahim buat mereka buta dulu biarkan mereka semua seperti itu disini tidak apa-apa kabar biarkan dia pegal dulu tidak apa-apa begitu karena ini pelajaran sahabat bosnya ini dia mengajarkan anak-anak muda itu biar ikut dan patuh kepada dia makanya kepada anak-anak bunda ini dengar nih kepada orang tua ataupun dimana berada hati-hati kepada orang tua jangan sampai anak kita nanti jadi korban korban dari pergaulan-pergaulan yang seperti itu karena semakin banyak pergaulan itu semakin berbahaya ingat banyak sekali orang-orang itu tauran banyak sekali pelajar-pelajar itu berantam dengan satu sama lain karena apa pergaulannya itu yang seperti itu dekat dengan minuman-minuman keras akhirnya melakukan kejahatan awal mula mereka ini melakukan kejahatan dikarenakan tidak sadarnya ingatan kalau sudah tidak sadarnya ingatan yang ada mereka itu melakukan kejahatan-kejahatan dengar pantal terus anak kita dimanapun berada ya jadi anak kita arahkan anak kita ke jalan yang betul jangan sampai nanti terjerumus dari lubang-lubang hitam apa lubang-lubang hitam ya itu macam-macam tongkrongan-tongkrongan pereman macam-macam circle-cirkel penjahat-penjahat hati-hati karena banyak sekali contoh anak muda saja sudah melakukan kejahatan anak muda saja banyak juga yang begal apa yang baco gangster-gangster kan berbahaya seharusnya mereka sekolah seharusnya mereka belajar alhasil mereka ini malah berantam kameramen perhatikan juga yang atas jadi kepada sahabat semua hati-hati kalau mempunyai anak dan disini kepada sahabat semua ini luar biasa untuk para sahabat semua bila ingin memesan air kerumasa non bonang silahkan sahabat buka sopi karena tadi pun juga ada yang menelpon bang aku tidak tahu nomernya bang bang aku tidak tahu cara pemesanannya bang bang aku tidak tahu cara transportnya bang nah dengar untuk para sahabat dimanapun berada aplikasi sopi itu sudah ada produk kimocon dan produk kimocon sudah ada di aplikasi sopi apa saja produk kimocon kulit kijang buat jaga diri dari begal terus dari apa lagi dari maling dari kejahatan kalau ada orang yang ingin menusuk yang berbuat jahat insya Allah kalau kita pegang kulit kijang itu akan selamat rejeki bertambah rejeki juga aman akan bahagia terus mendapatkan jodoh juga atas izin Allah sapu tangan asma termasuk buat perempuan juga yang suka kemana-mana yang ingin auranya terbuka yang ingin diterima kerjanya yang ingin naik pangkat dari bosnya dan dari kerjaannya pegang saja sapu tangan asma atas izin Allah insya Allah akan berhasil yang penting kita yakin pasir akan diri kita kepada Allah ingat hati-hati tapi disini ada pantangannya jangan dibawa ke kawan mandi dan jangan dibawa pakai maksiat termasuk apa saja itu ada minum keras masuk tidak boleh memang pada dasarnya Allah melarang kepada kita semua hindari barang-barang haram hindari maksiat ya ada lagi sahabat dari garam asma garam asma itu buat apa untuk menjaga tempat kita untuk menjaga rumah kita untuk menjaga tempat usaha kita biar apa biar tidak ada hewan masuk hewan buas masuk biar tidak ada maling masuk bisa kita taruh saja garam asma di setiap sudut pojoknya kalau kita berusaha kalau kita sedang berjualan insya Allah tidak akan ada itu maling tidak akan ada itu orang yang berdiri jahat ya karena biasanya itu pada saingan-saingan semua dan insya Allah kalau sudah ada garam asma insya Allah dadangan kita juga laris yang penting yakin kepada Allah meminta kepada Allah dan disini juga ada pengobatan kimia termasuk madu air karumasunan bonang terus daun bidara daun kelor berupa kapsul herba jamuk sati air karumasunan bonang dan madu ruqiyah bang kasiatnya buat apa kasiatnya bisa mengembati segala penyakit termasuk madis ataupun non-medis yang pertama termasuk ginjal jantung paru-paru leper terus apa lagi menghilangkan bau badan juga apa lagi menghilangkan kesemutan kaki gajah jadi wah penyakit bisa didebati yang penting kita yakin sama Allah dan non-medisnya apa bisa mengobati non-medisnya banyak sekali termasuk santet gula-gula telur dan yang lain-lain karena luar biasa dan cara pemasangannya kayak mana itu coba ya silahkan sahabat buka sopi ketik di pencarian sopi tulis saja kimercon al-hikmah ada semua disitu dan disini kepada sahabat semua kalau ingin memasang dengan cara transfer silahkan sahabat juga harus tahu nama rekening kimercon yang pertama atas nama zak ya hei kaliman dan satu lagi atas nama ibu jadi dikutsi ya selain itu semuanya palsu jangan dipercaya ya hati-hati penipuan bila ada orang yang mengaku mengatasi nama kimercon jangan dipercaya dan disini akan kuarahkan kepada sahabat semua bila sahabat semua ingin bertemu dengan kimercon dan langsung berkonsultasi ataupun berobat kepada kimercon caranya tinggal sahabat simpan nomornya kimercon tinggal minta arahan dari admin nomornya sudah dicancumkan di youtube kimercon tinggal sahabat simpan insyaallah akan diarahkan dari sahabat membawa mobil pribadi ataupun kendaraan pribadi termasuk motor akan kita share lokkan lokasinya insyaallah sahabat akan datang kepada tujuan kalau misalkan sahabat semua nanti naik kendaraan umum silahkan sahabat kalau naik kereta sahabat tujuannya maja sesudah dari maja sahabat naik ojek tinggal minta saja arahkan ke kalimaya 2 klaster kalimaya 2 nanti tukang aja juga tahu semua dan kalau sahabat naik angkutan umum silahkan sahabat juga tujuannya balak raja sesudah balak raja sahabat naik angkut lagi ke hadiasa dan ke hadiasa ke maja insyaallah orang juga tahu semua tinggal tanya kimercon dimana insyaallah baik buat video ini pelajaran kita semua ambil sisi baiknya jangan mudah percaya kepada manusia dan jangan percaya kepada benda ingat kesuksesan itu ingat juga kesembuhan itu juga atas izin Allah insyaallah Allah izinkan kalau kita yakin kepada Allah dan kita pasarkan kepada Allah baik nanti kita lihatkan lagi kita habisi mereka semua ini kuhaid dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar Ki Mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info pembesaran di nomor whatsapp 0812 14 68 4098 terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.